Oke, kita mulai dulu dari yang namanya turunan, karena integrasi sama turunan itu jadi satu. Turunan itu integral itu anti-derivatif, berarti turunan ya anti-integral gitu-gitu, kurang lagi gitu. Oke, jadi turunan itu artinya apa kemarin? Kalau turunan, kalau saya punya fungsi fx ini, yang merah ini, gede ini, yang tebal ini, biar nggak ganggu mungkin nggak usah pakai grip. Kemudian ini saya kasih label namanya x, yang ini saya kasih label namanya y. Oke, jadi kita punya fungsi yang merah ini fungsi apa namanya? Fungsinya apa? x kuadrat Minus 2 Minus 2 x, ini yang merah. Nah, kalau turunan itu artinya apa? Fungsi lain dari sebelumnya bukan? Fungsi lain dari sebelumnya? Fungsi lain dari sebelumnya? Fungsi lainnya? Arti turunan yang paling simpel itu apa? Arti dari turunan. Satu saja sebutkan. Ada banyak arti sih, satu apa? Gradien. Apa lagi? Gradien garis singgung kurva. Apa lagi? Arti dari turunan. Rate atau perubahan? Perubahan nilai fungsi ya? Iya, nilai fungsi. Nah, itu dua ini. Minimal ini aja lah. Gradien garis singgung kurva. Oke. Itu arti dari turunan. Jadi kalau ini disini nol ya. Disini bener nol gak nih yang biru ini? Nol itu gradien garis singgung gimana? Ada yang tahu? Nol itu gradien garis singgung gimana? Nol itu gradien garis singgung gimana? Kalian pernah bikin persamaan garis lurus apa persamaannya? Rumusnya apa? Z sama dengan? M X plus C. Bener gak? Iya pak. Berarti Z sama dengan M nya apa disini? Gradien. Oke. Berarti disini GX Kalikan X plus C. Sekarang untuk menentukan nilai C nya gimana caranya? Ada yang tahu? Ini terlalu sulit mungkin ya. Sekarang saya ingin membuat gradien garis singgung kurva yang merah ini di titik nol. Gimana caranya? Jadi gradien singgung disini caranya gimana? Bikin gradien garis singgung disini. Ada yang tahu? Maaf saya sudah lupa pak. Ada yang tahu yang lain? Cara bikin gradien garis singgung disitu. Di 0,0 disini. Ini bener gak? Yang hijau? Ini menyinggung apa memotong? Motong gak? Hmm. Kurang lebih disini ya. Menyinggungnya ya. Itu gak? Iya pak. Coba bikinin gimana? Persamaan keris singgung A nya ini apa? Yang benar itu apa? 1,9 saya mungkin bukan. Caranya gimana? Persamaan garis lurus itu selalu rumusnya Z sama dengan MX plus C. Betul gak? Iya pak. Oke. Jadi yang hijau itu gradiennya berapa? Min 1,9. Min 1,9. Cara mencari gradien yang hijau ini gimana? Yang hijau ini gradien garis singgung. Katanya tadi gradien garis singgung kurva itu turunan. Turunan dari yang merah itu disini berapa nilai turunannya? Turunan kurva merah di titik 0,0. Itu berapa? 2X min 2. Oke berarti, oh sorry, GX sama dengan 2X. X nya kan 0 ya kan? Kalau X 0, ininya berapa? GX nya berapa? Minus 2. Minus? 2. Minus 2. Berarti M nya itu minus 2. Benar kan? Sekarang tinggal cari C nya. C nya berapa? 0 pak. Kenapa 0? Karena liwat 0,0 ya kan? Iya pak. Jadi bukan minus 1,9 tapi minus 2. Nah gitu. Garis singgungnya itu. Oke. Ini kan sangat spesifik di titik 0,0. Sekarang di sembarang titik gimana caranya? Yang hijau ini kan di titik khusus di titik 0,0. Sekarang saya ingin nyari di sembarang titik gimana caranya? Yang J nya ditukar pak. Bukan. C nya yang ditukar. M nya juga ditukar. Ya pak. Terjadi. G. A. Ya disini GX. Tapi X nya saya ganti A. Kemudian C nya gimana caranya di C nya? Ada yang tahu? Cara mencari garis lurus rumusnya apa sih? Kalau sudah ada grade D nya kan tinggal mencari titik disini. Benar gak? Titik apa? A, 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 F. Benar gak? Sekarang Z sama dengan G, A, X plus C. Lewat A, F, A. Cara mencari C gimana? Berarti Z nya diganti F. A. G A, X ditambah, X nya apa tadi? A ya? Ditambah C. Berarti C nya apa? C sama dengan F A digurangi G. G A. G A. Dikalikan. Dikalikan A. A. Berarti dimasukin ke sini lagi, ke Z nya ini menjadi Z sama dengan apa? Kali X. Tenggak? Min apalagi? G. G A. Coba kita coba di sini ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Oh, sorry. Jangan dihapus sih. Biar disimpan. Oke. Apa rumusnya? Z sama dengan? G. A. Dikalikan. Dikalikan X. Oke. Dikalikan. kan? Benar enggak? Oh, sorry. Ini enggak usah titik. Enggak apa-apa sih. Bukanlah. Ini ada F A nya ini lho. Kurang. Ini ditambah. F. Ini C nya kan? Ini kan G A X. Ya kan? Y sama dengan G A X. Betul kan? Y sama dengan G A X. Kemudian plus C. C nya apa? F A. Berarti di sini ada. Ditambah. Gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini, kalian bisa mencari gradien garis singgung dimanapun. Kelihatan enggak? Nah, ini adalah persamaan garis singgung di titik manapun. Kelihatan enggak? Di sembarang titik. Gradiennya apa? Gradiennya ini lho. Sebenarnya kalian ganti kayak gini juga enggak masalah. Tapi kita coba dulu. Saya harap bisa. Wih, enggak bisa. Wih, enggak bisa. Enggak bisa. Ya udah, biarkan masa. Pakai G X, G A. Oke, saya satukan di sini dulu. Sampai sini ada yang bingung enggak perbedaan antara ini yang biru dengan yang hitam? yang hitam sama yang apa tadi, Pak? Yang biru. Ada yang bingung bedanya apa? Yang satu nyinggung, yang satu motong, Pak. Yang satu nyinggung, yang satu motong. Oke, bedanya... Pak, cara membuat tabelnya itu gimana, Pak? Kemarin, Pak? Ini, bikin tabel di sini ada tabel. Ini, Pak, Pak, saya bikin tabel lagi. Tabel. Hit set. Saya mau bikin A sampai 0. Terus, saya mau bikin A sampai G A. Kemudian, saya setting di sini. Saya ganti garis. Warnanya biru. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bedanya antara yang biru. Yang biru itu apa sih? Garis yang biru ini? Yang biru itu apa? Yang biru ini, yuk. Apa ini? Yang biru? Cek. Yang biru garis apa? Kurva apa? Turunan dari F. X. Turunan dari F apa? Turunan dari F. 2X min. Ini saya ganti 2X min 2 juga enggak masalah. Sama persis. 2X min 2. Iya. Jadi 2X min 2 enggak apa-apa. Tapi saya pakai kayak gini juga enggak masalah. Min 2. Ini adalah turunan dari X. Turunan dari X saat X sama dengan 0 berapa? Saya mau bikin ini enggak bisa ya. Tethering. Enggak tahu kenapa nih. Error. Kita cari-cari belum ketemu. Turunan dari X kuadrat min 2X. Saat X sama dengan 2 berapa? F aksen X. Saat X sama dengan 0. Sorry. Saat X sama dengan 0 berapa nilainya? F aksen X sama dengan 0 berapa? Min 2. Iya betul. Kamu cari dulu F aksen X-nya berapa? F aksen X kan sama dengan 2X min 2. Ketika X-nya dimasukin 0, 2 dikalikan 0, dikurangi 2. Sama dengan berapa? Minus? Minus 2. F aksen 0, F aksen X itu kan GX ya? GX-nya bener enggak saat F aksen X sama dengan 0? Minus 2 enggak? GX itu sama dengan F aksen X. G0 berarti sama dengan F aksen. Bener enggak? Sama dengan min 2. G0 2 min 2 enggak? G0. G0. Ini loh. Bener enggak. Min 2 kan? Bener enggak, Pak. Yang biru itu GX atau F aksen X. Coba saya bisa membuat F aksen X enggak sih? Bisa. Ini saya F aksen A. Biar kalian enggak bingung ya? Ini enggak apa-apa. Wih, malah enggak bisa ya? Berarti enggak bisa. Berarti memang benar sudah pakai G. Paham ya? G aksen 0 sama dengan 2. Ini saya ganti 0. Hanya 0. Min 2 kan? Min 2 ya. Sekarang yang hitam itu apanya? Persamaan garis. Sing. Gung. G a sama dengan min 2. Bener? ini adalah turunannya. Saya membuat komentar aja di sini. GX adalah turunan dari F. itu ya. Saya membuat komentar lagi di sini. Nilai dari F aksen X saat X sama dengan A. itu adalah G a. Kemudian yang bawah ini adalah apa namanya? Ini yang bawah. Persamaan dari singgung kurva F x di gimana? X sama dengan 0. Ini yang yang hitam gradientnya berapa? Gradient garis singgung yang hitam ini. Gradient garis singgung yang hitam ini berapa nilainya? Alisa Trianda Ramadhani coba. Atau Amelia Evita Alam? Yang depan A semua ini. Iya Pak. Gradient garis singgung yang hitam ini berapa? Yang hitam. Nilainya berapa? Gradient garis singgungnya? Ini harusnya sudah dikalkul satu, tapi enggak masalah kita ulang sebentar. Gradient garis singgung yang hitam ini berapa? Gradient garis singgung yang hitam ini berapa? Kretirinya adalah minus 2. Minus 2. Ini kan GA nilainya berapa? Minus 2, Pak. Oke. Jadi persamaan kiri singgung di sini berapa? FA nilainya berapa? FA. Yang hitam ini kan persamaan kiri singgungnya adalah Y sama dengan GA. GA nya berapa? Minus? Minus 2. Minus 2. Minus 2 X plus FA. FA nya berapa? FA nya berapa? GA dikalikan A berapa? A nya 0 berarti GA dikalikan A juga 0. Berarti yang ini segini 0 ya? 0. 0 kurangi 0. Berarti persamanya adalah Z sama dengan? Minus 2. Minus 2 X. Beneran gak? Ini kan gradenya yang minus 2 ini. Itu yang hitam. Oke, sekarang saya geser. Sekarang persamaan kiri singgungnya apa? Yang hitam ini persamaan kiri singgungnya apa? Coba kalian bikin. Persamaan kiri singgung yang hitam apa? Coba saya sebutkan buat saya. Coba sebutkan. Angkanya sudah ada di sini semua. Coba M nya berapa? C nya berapa? Yang hitam ini ya. Bagus Aulia Rahman coba mungkin. Iya pak. Z sama dengan M nya dulu berapa? M nya gradenya berapa? Yang lain coba. Yang lain ada yang bisa? M bukan sih pak. Iya, M nya nilainya berapa? M nya nilainya berapa? Minus 1 pak. Kevin, Suryatio coba. Kenapa pak? Ini kan yang hitam itu persamanya adalah Z sama dengan M X plus C. Cuman M nya berapa? C nya berapa? Masih sedikit bingung pak. Ya udah. M Fazlur Rahman. Waduh. Satriya Wira Yudha coba. Satriya Wira Yudha coba. M nya tadi apa M nya G G A nya berapa nilainya disitu sangat jelas sekarang tinggal nyari C nya berapa nah nari C itu gak bisa langsung disini A nya dulu berapa A nya 0,3 0,3 berarti X nya adalah 0,3 tinggal nyari Z nya berapa untuk nyari C ini karena untuk nyari C itu harus mencari harus ada titiknya A, F untuk nyari C jadi A nya 0,3 F nya berapa 0,51 0,51 Pak yakin A nya 0,3 F A nya 0,51 minus 0,51 oh iya minus 0,51 yes tepat sekali jadi dimasukkan kesini jadi dimasukkan kesini Z nya minus 0,51 minus 1,4 dikalikan berapa A nya X nya 0,3 3 plus 0,3 plus 0 berarti C nya berapa min 1,4 kali 0,3 ditambah 0,51 min 0,51 sama dengan min 1,4 kali 3 berapa minus 4,2 ditambah C berarti minus 0,51 minus jadi plus plus 4,2 oh sorry bukan 4,2 0,42 kan 0,52 sama dengan C berarti C nya berapa 0,09 minus 0,9 0,09 0,9 nah C nya disini minus 0,09 berarti persamanya menjadi Z sama dengan minus 1,4 X minus 1,4 X tambah minus 0,09 oh sorry minus 0,09 nah ini persamanya nih yang garis hitam di posisi ini komen ini selalu apa nih yang gradient ini selalu apa jadi GA ini selalu apa GA ini selalu apa menyinggung ini gak menyinggung ini memotong GA nya sendiri adalah apa namanya gradient garis singgung gradient garis singgungnya adalah minus 1,4 bener gak garis singgungnya yang mana dulu yang garis singgungnya yang mana yang garisnya warna apa hitam selamat menyinggung selamat menyinggung selamat menyinggung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi yang biru ini adalah turunan dari kurva F yang merah ini oke nah turunan ini adalah gradien garis singgung kurva garis singgung sendiri itu tidak ada kita harus bikin sendiri nah gradis singgungnya adalah yang hitam ini persamaannya adalah ini gitu ya sampai disini paham gak? Jadi yang biru adalah turunan Turunannya itu sendiri bukan garis singgung Tapi gradient garis singgung Kita cek lagi ya Mudah-mudahan sekarang sudah paham Sekarang Garis singgungnya yang mana? Garis singgungnya yang mana sekarang? Garis singgung tidak pernah berubah Garis singgung selalu yang hitam Oke sekarang persamaan garis singgungnya gimana? Iya sama dengan M nya berapa? 0 0 0 dikalikan X 0 Plus C nya berapa? Min 1 Min 1 Dicari dulu pak Eh dicari Kita dicari Gimana caranya mencari C? Bentar pak Bentar pak A F A A, F A Coba C nya C nya gimana tadi nyarinya? Pakai A F A Jadi ibuan dulu pak Ya udah ketemunya berapa sekarang? C nya C nya C itu selalu C itu selalu F F A Minus G A kali A Kali A G A kali A Baik kan? Oh kali A ya? Iya Ini jadi C Ini jadi M M nya apa tadi? 0 M sama dengan G A Itu kan? Ini gak usah ya Jadi Z sama dengan M X plus C Dimana M sama dengan apa? G G A G A Atau ini sebenarnya M juga bisa langsung Tapi gak usah M G A Kemudian C apa? Rumusnya F A Minus G A Dikalikan A A F A Min G A Dikalikan A Kali A Sekarang C nya berapa? Minus 1 Minus Minus Nol dikalikan X berapa? Nol Nol dikalikan berapa pun Nol Jadi persamanya apa? Y sama dengan min 1 Nah ini Yang setempat ini persamanya Y sama dengan min 1 Vertical Oke Gradient nya berapa? Gradient garis jingungnya berapa? Nol Itulah mengapa di puncak Baik itu apa namanya Di lembah ataupun di puncak Di titik ekstrim Itu nilai gradient garis jingung selalu sama dengan N Nol Di puncak Atau di lembah Intinya di titik ekstrim Titik ekstrim Titik ekstrim Nilai F aksen X sama dengan 0 Sama dengan 0 Gradient garis jingungnya selalu 0 Di puncak Ini puncak Gitu ya Paham ya Paham ya F aksen X Lalu 0 Nol disini Alias gradient garis jingungnya 0 Yang biru Ini 0 Bener gak disini? Lera Nol kan? Oke Jadi bener-bener saat di 0 itu puncak Kalau minus Itu gak 0 lagi Ini udah gak 0 lagi Ini juga gak 0 lagi Udah berubah Sekarang kalau di A sama dengan 2 Gradient garis jingungnya berapa? Sorry Persamaan garis jingungnya gimana? Disini Z sama dengan? 0 kali A 2 X 2 nya dari mana? M nya berapa disini? M nya 2 pak M nya 2 M nya yang biru nih Yang biru disini berapa? 2 2 Jadi 2 X Sekarang C nya berapa? Minus 4 Minus 4 C nya minus 4 Berarti minus 4 Minus 4 itu artinya yang hitam ini melewati minus 4 Nah ini Sungguh Z minus 4 Betul Oke sampai sini sudah bisa membedakan antara garis jingung yang hitam ini Sama gradient garis jingung yang biru sama kurvanya itu sendiri Sudah bisa membedakan belum? Kalau masih bingung tanya gak apa-apa Tapi harus dipastikan dulu paham antara yang hitam, merah sama yang biru Yang garis jingung, yang garis hitam itu yang nyerempet sama kurva? Betul sekali Yang nyerempet Maka namanya garis jingung Nyerempet Nyerempet itu artinya di satu titik ya Nyerempet itu tidak pernah di dua titik Kalau di dua titik Apa? Motong pak Namanya garis potong Bukan garis jingung Kalau tidak nyerempet juga tidak motong Namanya apa? Garis lain tidak pernah jingung tidak pernah motong Kalau jingung pasti satu titik ya Nggak ingat ya Nggak pernah di dua titik Kalau dua titik namanya motong Ya silahkan kalau ada yang tanya lagi Pak kenapa di Rang-rang sok ngomong dulu Oke silahkan Saya tuh desmosnya yang Y sama dengan MX tambah C itu Dia ada tangga Runya pak Nggak jadi baris tempat Nggak nyinggung Nggak maksudnya yang disini loh Di desmosnya ini Oke coba share screen dulu aja Nah ini pak Eh kelihatan nggak sih? Iya belum jelas Sampai kelihatan saya Belum jelas Y sama dengan MX main shape nya Tidak gimana Saya nggak ngerti Nggak kelihatan ya Bentar pelan-pelan Sampai Nah sekarang udah lumayan Sip Jadi sama dengan MAGA kali A Betul Jadi sama dengan MX plus C M nya apa? MGA Sudah benar nih? Ya tapi ini kok ada hitam-hitungnya Oh itu ada tulisan apa? You have defined M in more than one place Jadi kamu sudah punya M di tempat yang lain Oh Ada dua M M nya satu Yang lain Nah ini MAGA Satunya lagi apa? M apa? Yang bawah lagi Nanti Coba cek lagi Ini Hapus satu Ini di TK aja Satu dihapus Jangan dua-duaan Sekarang Oh ya Bisa nggak? Bisa ya? Bisa Ya Gitu Sama-sama Oke semuanya sudah jelas? Oh ya Pak Itu untuk garis singgung Berarti warnanya selalu hitam ya Pak? Nggak Kamu bisa nubah ke yang lain ini Bisa Baik-baik Pak Dikanti apapun bisa Ijo juga bisa Cuma soal warna itu silahkan Tapi intinya yang ini Garis singgung Menyinggung kurva Yang biru itu gradient garis Gradient garis singgung kurva Gradientnya yang hijau Itu yang biru ini Oke sudah paham? Ini saya bisa ganti X pangkat 3 Min 2 X kuadrat misalnya Sekarang yang biru Persamaannya apa jadinya? Nggak garis lurus Tapi garis singgung Selalu lurus ya Perhatikan Garis singgung Selalu lurus Bener nggak? Iya Pak Karena cuma satu titik Iya karena cuma satu titik Dan namanya aja garis Namanya garis ya lurus Kalau nggak lurus Namanya apa? Kurva Nah sekarang yang biru Membentuk kurva Bener nggak yang biru ini Tetap gradient garis singgung? Kira-kira bener nggak? Nggak Pak Nggak Pak Karena tidak berbentuk garis Pak Kan saya bilang gradient Bukan garis Tetap Pak Gradient garis singgung Karena itu turunannya Karena turunannya Ini titik berapa ya? Sini ya? Sini puncaknya berapa? Titik berapa? Nol Pak Apanya yang nol Kalau di lomba Yang utama ini kan yang Merah ini Yang merah disini Titik berapa kemah berapa nih? Puncaknya nih 1,3 Saya mungkin bikin soal yang lebih mudah Atsin Mungkin ini benar 2x Kalau 2x gimana? Nggak bisa Min 3x mungkin 1,3 1,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 3,4 3,4 3,4 Hai menit-tik Hai pak maaf ada yang belum diajarkan waduh oke waduh pesan ada yang belum dihasilkan ya sekarang saya coba tanya ini juga puncak nih yang atas ini kalau puncak itu gradenya berapa sih disini gradenya berapa ini stepnya terlalu besar-besar saya ubah jadi 0,01 di puncak sini gradenya berapa 0 ya coba saya carikan titiknya disini berapa sih X nya berapa Z nya berapa ini saya pakai sini agak susah saya nggak kalian nyari titik ini titik X nya atau A nya supaya ini puncak ini A nya berapa Y nya 0,5 pak saya tanya X nya berapa ini X nya berapa supaya ini 0,61 yakin biar di puncaknya pas biar di puncaknya pas coba saya hitungkan berapa tuh yang paling penting di puncaknya pas yang lainnya dan juga penyakit di puncaknya pas yang paling penting di puncaknya pas hanya berapa supaya ini puncak yang merah ini puncak yang jelas lebih dari 0,4 ya karena 0,4 ini belum 0,61 0,61 0,61 disini gak mungkin ini saya tunjukkan 0,61 gak mungkin puncak eh sorry 0,61 jadi diantara 0,4 dan 0,6 0,45 pak 0,45 nah kayaknya ini mendekati benar tapi ini masih ada kurang sedikit 0,5 pak yakin 0,5 gak mungkin lah ini disini 0,5 kelewatan diantara 0,4 dan 0,5 0,435 coba pak ngerang-ngerang gak ini gak pak ini perkiraan ini enggak harusnya lebih dari 0,45 0,45 0,45 0,455 kelebihan 0,451 0,452 pak iya antar itu cara nyarinya gimana sih ada yang tau cara nyari A nya ini gimana melihat yang gradient garis singgungnya pak digeser gradient garis singgungnya sama dengan 0 bener gak ini nyari yang ininya 0 jadi kalian bisa nyari disini 0 disetting 0 GX nya disetting 0 GX 0 nilainya berapa ini kan GX nya 0 disini di puncak bener gak puncak tuh selalu GX nya 0 ini juga nanti di 0 puncaknya jadi ada 2 titik disini sama disini kalian setting GX nya 0 untuk mencari titik kan F aksen nya 0 kan F aksen atau GX ya kan F aksen nya berapa dengan kurva seperti ini F aksen nya apa 3 X 3 X kuadra min 8 8 X plus 3 nah coba ini cara nyari itunya gimana pakai rumus apa supaya ini kan sama dengan 0 ya pakai rumus apa supaya ngerti ini nilai X yang memenuhi persamaan ini 0 ya kan pakai rumus apa X 1,2 sama dengan apa pakai rumus ABC masih ingat gak kalau bentuknya sulit itu pakai rumus ABC sekarang sudah partisipan min B berempat ingat gak caranya gimana ya titik puncaknya min B berempat pak hmm musok lumayan pak rumusnya apa pakai rumus ABC pak pakai rumus ABC ada yang tahu rumusnya apa kemarin min B plus minus X X 0 sama dengan apa minus 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 plus minus akar 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 D B kuadrat B kuadrat min 4 AC min 4 AC per per 2A oke saya kurung dulu ya ini 2A nya jadi ngikutin A yang nilai ini sebenarnya ya rumusnya ini yang yang satu yang minus satunya positif coba kalian pakai rumus ini ya saya gak mau pakai rumus ini karena nanti A nya nih ikutin nilai-nilai A yang ini padahal bukan itu oke pakai rumus ini yang satunya positif ini yang positif nanti bikin satu lagi yang minus ketemunya berapa pakai rumus itu A nya disini a nya 3 pak no way 3 sama berapa yakin 3 gak mungkin 3 gak nilainya maksudnya nilai X nya berapa oh nilai X nya yang X 1 nya 0,45 komanya lagi ada gak 0,451 udah mentok masih ada lagi pak cuma iya udah 0,451 oke fine yang satunya X 2 nya 2,215 1,221 pak oh 2,21 215 gini iya oke kita cek bener gak yang 1 0,451 A nya 0,451 bener gak disini ya 0 ya ini puncak ya iya pak satu lagi berapa tadi 2,215 disini berarti kurang lebih oke kita cari cek kita geser pelan-pelan susah sekali bro ini 2,3 saya ubah jadi disini ya disini ya ini kan nanti puncak ya kan 2,21 nah ya betul sekali ini ya ini ada kesalahan sedikit gak apa-apa 0, ya itu disini ya kan ini puncak juga lagi kan garis lingkungnya mendatar kan kalau garis lingkung mendatar gradientnya berapa 0 pak 0 gradient ngeceknya disini yang biru nih gradientnya berapa disini 0 pak 0 ya ini 0,000 ini karena memang gak bisa eksaksi sulit ini kalau harusnya ada buntutnya lagi supaya disini 0 ya tapi ini anggapan saya ini sudah 0 disini jadi di puncak itu gradient yang hijau ini selalu 0 gradient itu ini gradient garis lingkung turunannya yang biru ini disini tadi di 0,451 juga 0 kan nah disini juga 0 mendatar oke sampai sini bingung gak masih ada yang ngertanya soal turunan sudah jelas cukup jelas kalian bisa ubah fungsi apapun disini coba tolong ini pak satu soal lagi pak buat latihan terakhir satu lagi ya mau fungsi apa wis terserah kalian yang sama kayak tadi aja pak cuma angkanya ditukar x pangkat 3 pak pangkat 3 ya iya pak saya ganti sepertiga aja 1 per 3 ditambah x kuatrat ini ada 2x ini ada 2x ya ini ada 2x kurvanya gimana nih bentuknya coba saya carikan puncak dari ini puncaknya dimana ciri-ciri puncak selalu apa titik ekstrim selalu apa gradiennya 0 pak kalau semua dengan 0 pak iya f aksen x lalu 0 coba dicari gradiennya itu yang biru ini ya yang 0 kan satu-satunya disini kayaknya coba dicak aja buat latihan sampai benar-benar paham jadi enaknya pakai desmos kita tuh bisa menganalisis real gitu realitas kenyataannya kayak apa saya bantu dikit nah itu disini nanti titik ekstrim tapi disitu nanti bukan titik ekstrim ada istilah lain ya ekstrim sih tapi bukan puncak juga bukan lembah di gradient ini saat ini garis hijau ini menyinggung kurva di titik apa namanya titik apa disini apa pak ini kan gradient yang hijau 0 ya iya yang hijau ini kan garis apa namanya yang hijau ini garis inggung nah disitu menyinggung gak itu menyinggung apa memotong tuh memotong gak soalnya eh tapi tapi dia satu titik iya hanya di satu titik tapi menyinggung atau memotong nih kurvanya terpotong gak iya pak kurvanya jelas terpotong terpotong di satu titik ini namanya garis apa apa namanya titik apa titik potong pak titik belok biasanya inflection point namanya inflection point ah bukan inflection juga ya apa ya harusnya inflection ya inflection point ya namanya inflection point inflection bahasa Indonesia apa jadi ini tidak tidak puncak juga tidak lembah namanya inflection point apa inflection point titik belok gitu lah ya iya pak iya titik belok mungkin balik atau belok titik belok ini x nya berapa atau a nya berapa cara nyarinya gimana sama dengan membuat gradient sama dengan 0 ini gradient garis inggungnya 0 sama persis caranya cuma nanti akar-akarnya harusnya 1 coba kalian buat f aksen x nya berapa f aksen x nya disitu x kuadrat plus 2 x plus 1 plus 1 plus 1 iya ini akar-akarnya berapa minus 1 pakai yang abc lagi pak iya sama pakai abc boleh enggak pakai abc boleh pakai abc berapa nilainya x 0 berapa x 1 nya berapa bentar pak oke kalau enggak pakai abc juga bisa kan pak bisa minus 1 iya pak x nya minus 1 pak x 0 berapa x nya ada 2 pak ya kalau pakai rumus abc ada 2 tapi kalau dua-duanya sama artinya 1 min 1 pak x 0 juga min 1 x 1 juga min min 1 pak ya artinya 1 karena sama ya 1 berarti min 1 nah karena akarnya cuma min 1 ini ini namanya inflection point disini ini bukan puncak juga bukan lembah tapi gradient garis lingkungnya disini berapa gradient garis lingkungnya berapa kalau garisnya mendatar begini itu selalu 0 oke mungkin ini cukup kasus yang lain ya kasih contoh lagi disini min 2 mungkin misalnya disini min 3 x oke sekarang ada puncaknya berapa sekarang sudah 2 pak oke sekarang coba carikan titik puncaknya dimana di x koma berapa x koma x berapa z berapa bentar pak 2 satunya coba kembangan di bawah enggak apa-apa enggak masalah saya coba dicarikan pak yang puncak itu yang positif kan pak yang puncak positif yang disini yang lebah yang disini lembahnya min 3 lembahnya min 3 lembahnya min 3 lembahnya min 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Ya, coba f-axen-x-nya dulu berapa? X kuadrat plus 4x. Min 3. Plus apa minus? Min 3. Min 4x. Min 3. Min 3. Yang puncaknya... 4,6 lho. 4,6 puncaknya. Iya, Pak. Jelas salahnya ya. Puncaknya 4,6 jelas salahnya. 3. S1, Pak. Berapa puncaknya? S2. X-nya mesti negatif dulu ya. Perhatikan. X0-nya berapa? Mau yang positif dulu boleh? Mau yang negatif dulu boleh? Pakai rumus ABC. Yang negatif... Eh, bentar, Pak. Bentar, bentar, Pak. Yang... S1, Pak. 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 X nolnya berapa? Itu sudah pati Antara min 1 dan 0,5 Negatif 0,64 Negatif 0,64 Kita cek Ya, kurang dikit sih 64 berapa? 64,57 Masih banyak nih, 57 51 bisa ditambahin lagi Pak 57 berarti ya 57,6 Sudah mendekati lah ini, sudah masuk Minus 0,646 Oke Sekarang satunya lagi 4,645 Positif ya 4,645 Nah Yang positif itu disini Komen disini 0 Ini kan 4, ya 4,6 Kayaknya salah deh Eh, betul 4,6 kayaknya betul 4,6 berapa? 45 Pak Betul Jadi gradien garis singgungnya 0 Yang biru ini kan gradien singgung Gradien Sorry, gradien Sedangkan kurvanya ini Bukan maksimum Tapi ekstrim minimum Dan gradien garis singgungnya 0 Sorry, garis singgungnya itu yang hijau ini Gradien garis singgungnya itu yang biru Nilainya 0 Kurvanya sendiri Ada di lembah Komen kalau gradien garis singgungnya 0 Ini yang biru ini mencapai 0 Itu akan selalu dipuncak Atau ada di Lembah Oke ya? Paham ya? Oke, sampai sini masih ada yang mau tanya? Di selain itu Di selain itu ya bisa miring-miring gini Kalau negatif kurvanya turun Ini turun Kalau positif kurvanya naik Ini kan positif Kalau negatif ini turun Di sini turun Ini artinya kurva naik dan turun Oke, sampai di sini Turunan sudah paham belum? Misalnya cuma ya Ganti Integral turunan dulu Nah, baru kita masuk ke bener-bener integral Nah, sorry Di sini Tak, tentu Nah, sekarang kalau kalian punya gradient-nya Misalnya apa? Gradient-nya adalah gx ya Tadi ya Gx sama dengan 2x plus 3 Ini gradient-nya Kira-kira kurvanya gimana? Kalau ini adalah gradient-nya Ini gradient-nya Maka untuk mencari kurvanya Kurva fx Rumusnya apa? Integral G Dx Ini gimana saya? 0 sampai x Pak, tandanya gimana pak caranya pak? Tanda apa? Tanda B sama dengan x-nya di atas Kalian ketikkan saja In Nanti otomatis Oh iya, oke pak pak Integral dari gx 2x plus 3 Hasilnya apa? x kuadrat plus 3 plus c x kuadrat plus 3x x kuadrat plus 3x 3x plus c Iya, harusnya begini x kuadrat plus 3x plus c Di sini enggak ada c-nya Karena desmos itu Ya, enggak punya Apa namanya? Ya, enggak bisa sepenuhnya Benar Jadi di sini plus c Ini kalau c-nya 0 Ini kalau c-nya negatif Ini negatif di sini Ini kalau c-nya positif Saya mau bikin Label 0, c C sama dengan Ini kalau c-nya negatif Kalau c-nya positif Di atas Jadi integral Cara menuliskan integral itu begini Integral dari fx dx adalah fx plus c Cara menuliskan fx Atau kalau ini gradiannya Ya, ini integralnya begitu Integral dari x pangkat n Apa? Masih kedengeran enggak suara saya? Masuk pak Masuk Oke masuk Integral x pangkat n dx itu x n plus 1 n plus 1 ditambah c Kenapa kok selalu ada c-nya sih? Pertanyaannya Kenapa ada c-nya Di akhir integral Biar ini pak Nabra yang garisnya Karena itu konstanta yang tidak tentu Karena selalu memenuhi Karena selalu memenuhi Berapapun nilai c selalu memenuhi Coba saya Coba saya punya Misalnya fx Sorry fnya kecil X pangkat 3 Ditambah c Hasilnya berapa? F aksen x-nya Berapa? 3 x kuadrat 3 x kuadrat C-nya hilang Beran enggak? Jadi ketika ini diintegralkan Berapapun nilai c Itu memenuhi C2 masuk enggak? Boleh enggak? Ini diturunkan berapa jadinya? Sama pak Saya kasih 5 Sama pak Saya kasih minus 1000 Sama pak Nah sama Jadi Kenapa dikasih c? Karena berapapun nilai ini Ini akan memenuhi Jadi yang memenuhi Memenuhi integral ini Itu banyak Integral dari 3 x kuadrat Itu plus c Karena ada 1000 Ada tak hingga kemungkinan Jadi kalau Anda ditanya Berapa integral dari itu 3 x kuadrat Plus 2 Ini enggak ada c-nya Ini salah Harus ada c-nya Karena yang memenuhi itu Banyak sekali Jadi mau plus 1 juga bisa Mau plus 2 juga bisa Plus 0,5 juga bisa Plus pi juga bisa Berapapun memenuhi Jadi harus ada c-nya Oke ya Sampai sini Sampai sini paham enggak? Kenapa harus ada c-nya? Paham pak Iya Karena Semuanya memenuhi Kecuali kurvanya ini dibatasin Harus melewati 0,0 Nah kalian harus nyari c-nya Mana yang memenuhi? C-nya harus lewat 0 Nanti c-nya sama dengan 0 Ternyata Tergantung persyaratannya Kurvanya Jadi kurva ini Baik ini kurva ini Kurva berapapun Ini Gradien garis singgungnya selalu ini Atau turunannya itu selalu ini 2 x plus 3 Sama persis Mau kurva begini Sama Anda tahu kenapa enggak? Puncaknya berubah enggak lokasinya? Posisi puncaknya berubah enggak? Ini puncaknya berapa kalau kayak begini? Satu setengah pak Satu setengah ya? Min satu setengah Sorry pak Min satu setengah Oke Kalau yang masih bingung tanya ya Enggak masalah Jadi berapapun nilai c-nya Puncaknya enggak berubah kan? Nilai x-nya kan? Iya pak Nah itulah mengapa Berapapun nilai c-nya Memenuhi Memenuhi ini Integral Ini 2 x plus 3 Mau c-nya 1,6 C-nya minus Itu enggak ngefek Jadi turunannya tetap Sama Jadi ini turunan Ini integralnya Eh sorry Ini fungsinya Kalau ini fungsinya Ini berarti integralnya Oke ya Jadi ini adalah apa? F Saya ganti f dikat saya Supaya kalian enggak bingung Ini f gede Mudah-mudahan bisa F x yang gede adalah integralnya F ini F yang kecil adalah fungsinya Fungsinya 2 x plus 3 Integralnya adalah yang biru ini Nah ini adalah Arti dari integral Tak tentu Sambil sini ada yang bingung? Ada yang mau tanya? Kalau integral cos x apa? Saya ubah x pangkat n Saya stepnya akan ganti satu-satu N kuadrat Integral dari x kuadrat apa? Yang ini pak X pangkat n plus satu Apa minus satu tadi? Yang ada pernyata itu pak Iya ada coba Berapa? X pangkat n plus satu Per Integral dari X pangkat dua Itu berapa? Satu per dua Pangkat tiga gak sih pak? Sepertiga pangkat tiga Setengah x pangkat tiga Setengah Sepertiga x pangkat tiga Sepertiga x pangkat tiga Ini kan kalau diturunin menjadi Sepertiga dikalikan tiga X nya jadi kuadrat Sepertiga x pangkat tiga itu yang biru ini ya Bener gak? Coba kalian bilang tadi apa? Sepertiga x pangkat tiga Sepertiga x pangkat Berarti kurang apa kalian? Plus c Ini kan? Sama kan? Posisinya Jadi confirm kalian benar Saya ganti Potong-potong Bener gak? Ini Bener kan? Kalau c nya kalian rubah Nah ngikutin Jadi g x ini akan sama dengan f x ini Integral Sepertiga x pangkat tiga Sekarang kalau e nya saya ganti Tiga Ini kan Nah ini kan belum benar Kalau e nya tiga f x nya ini jadi gimana? G x nya gimana? X pangkat tiga Seperti 4 Seperti 4 Plus c Nah lambat nih Kelihatan ya? Sama ya? Sekarang kalau saya punya Berapa ya? n plus 1 n plus 1 x pangkat n Di integral kan n nya tiga Sorry n nya tak ubah lagi Jadi dua lagi Jadi apa rumusnya? Jadi ini apa g x nya? Ini di integral kan f x nya di integral kan Jadi apa? X pangkat tiga plus c X pangkat tiga plus c Oke berarti kalian sudah paham Betul Oke Sampai disini sudah paham? Bedanya antara integral Sama turunan Ini fungsinya Ini fungsinya Kalau diintegralkan menjadi f x Mau contoh yang lain? Ini fungsi awal Ini kalau sudah diintegralkan Mau nyobah cos x? Ini cos x Ini cos x Diintegralkan menjadi Integral dari cos x apa? Sin Sin x Yakin? Nggak tahu Betul Cos x adalah sin x plus c Integral dari cos x adalah sin x plus c Kalau integral dari sin x apa? Min cos Sin x adalah Sin x yang merah Benar kan? Integralnya yang biru Minus Cos Nah plus c Tapi kok salah ya? Oh sorry Plus c nya hilang ya Integral dari sin x adalah Minus cos x plus c Kenapa beda? Kenapa hasilnya beda? Ada yang tahu? Check ating them Yang benar yang hitam apa yang hijau, biru? Yang hitam Pak, yang hitam, bedanya di simbolnya ini loh, sebenarnya ini bisa enggak sih integral tanpa itu, selalu ada batasnya ya, selalu ada Yang enggak ada batasnya bisa enggak di sini Selalu ada 0, 1, 0 sampai X ini loh, oh boys, ini yang bikin susah, karena harus ada 0 nya di sini Yang membuat ini berbeda ini karena ada ini, ada 0 sampai X nya Tapi ini sudah benar, dan ini sudah benar Ini sebenarnya di sini ada Minus 1 Ya kan, sama kan Ini di sini sebenarnya ada Minus 1 Plus C Ini kan ada istilah 0 ini Tapi pada intinya enggak masalah Intinya sama persis Plus C bisa diisi berapapun Turunannya sama yang merah ini Jadi turunan dari yang biru adalah merah Atau integral dari yang merah adalah yang biru dan yang hitam ini Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Ini rumus integral Banyak Integral X pangkat N sudah ya Kalau integral X pangkat minus 1 berapa? X pangkat N Kalau N nya minus 1 gimana? Min X plus C Ini X pangkat N nya Kemudian ini nya hilang nih Berapa rumusnya? Dimana? Min X LEN X plus C LEN LEN Bisa enggak lelem nih? Dia enggak mau Dia harus begini Nah ini len x plus c x di kurung seperti ini berdiri namanya absolute nilai mutlak jadi integral dari ini dari yang x pangkat minus 1 ini integralnya adalah ini ada yang salah enggak kira-kira ada yang mencurigakan enggak enggak ada kan oke sampai sini bingung enggak yang merah ini apa kurvanya apa kurva yang merah ini apa fungsinya halo x pangkat minus 1 x pangkat minus 1 atau seperti x yang ini kurvanya yang hitam apa turunannya yang hitam adalah integralnya integral x sekarang kalau ini square root x atau akar x gimana kurvanya apa nih akar x gx kalau akar x apa x pangkat setengah bisa pakai rumus ini lho akar x itu kan sama dengan x pangkat setengah pakai rumus ini bisa pakai rumus ini gimana coba kalian pakai rumus yang itu ketemunya gimana pakai rumus x pangkat kan 3 per 2 3 per 2 x pangkat 3 per 2 x pangkat berapa 3 per 2 2 per 3 oh ya oh ya 3 per 2 udah gini depannya depannya tuh ini plus C ya depannya apa depannya apa depannya 2 per 3 2 per 3 apa 3 per 2 3 per 2 2 per 3 2 per 3 ya oh ya 2 per 3 ya pak persis kan persis yang biru kan yang biru kita pakai desmos yang hitam itu kita manual itu manual sama hasilnya ada pertanyaan sampai sini misi pak yang tadi yang pangkat negatif tadi harus pakai fungsi yang len ya pak fungsi len khusus ketika n sama dengan min 1 oh kalau misal min 2 min 2 gak masalah kita cek ya pakai rumus biasa-biasa x pangkat n ya kalau nnya min 2 berapa ini n min 2 harusnya gx-nya berapa x pangkat min 1 saya gak ngerti kenapa fungsi yang gak muncul min x pangkat min 1 x pangkat min 1 min x pangkat min 1 iya min x pangkat min 1 gini gini ya x pangkat min 2 itu harusnya benar min seperti x ada yang tahu kenapa ini gak muncul mungkin 0 kurang dari x x kurang dari 0 x lebih dari 0 muncul gak muncul gak gak muncul juga kurang dari min 1 gak muncul juga saya gak ngerti kenapa ini gak muncul kurang c-nya gak sih pak atau bukan itu yang dinggi itu ini gak ada c-nya ini efek ya ini kalau n-nya kurang ini f ini gak muncul ya baru muncul ketika 0 begitu minus gak muncul itu batas ada yang tahu gak batasnya itu mulai dari 0 gak sih pak mungkin ini ya iya iya benar-benar pak itu digantiin mungkin mungkin minus infinity minus x kalau ini gak muncul juga sih atau disini x sama 0 gak muncul juga ini nanti kebalik kalau begini kalau min batasnya dari min x ke x gak bisa juga saya gak ngerti kenapa ini gak muncul kalau n-nya negatif terusnya gak ngefek tapi intinya kalau selain n-1 ini hanya berlaku n-1 yang tadi pakai apa namanya yang pakai len itu khusus n-1 selain n sama dengan n-1 min 3 min 4 itu gak masalah oke ada satu lagi yang agak ajaib itu eksponen ini eksponen x itu diturunkan tetap eksponen eksponen x itu diturunkan hasilnya apa disini diturunkan atau diintegralkan oh sorry diintegralkan hasilnya apa eksponen panget x diintegralkan itu hasilnya tetap ini ini yang diru integralkan sama persis jadi diintegralkan itu fungsinya sama diturunkan juga e panget x jadi khusus e panget x ini sebenarnya e panget x eksponen x itu e panget x diturunkan itu juga e panget x e itu apa sih ada yang tahu e e itu bilangan alam 2,71828 sampai tak hingga itu e jadi integral e panget x itu ketemunya e panget x oh sini ada saya ganti t integral a panget x rumusnya apa a panget x integral a panget x adalah a panget x dibagi len a plus c jadi ini a panget x dibagi apa tadi len len a a gitu ya oke kenapa c nya tinggi sekali kalau saya bikin c nya 0 yang ini yang agak bikin error itu yang gilu tapi sebenarnya ini yang clear yang ini nah ini harus ditambah e ini itu gak sih oh gak yang agak ngacau itu yang ini integral dari desmosnya tapi yang benar ini tapi sama persis tuh ya kan benar gak nah ini integral dari a panget x adalah oke sampai disini udah terlalu banyak ada yang mau ditanyakan dulu mungkin tentang integral turunan integral tak tentu kenapa perlu tambah c oke sudah tahu ya bedanya antara derivasi dan anti-derivatif atau derivatif dengan anti-derivatif sudah cukup jelas cukup pak oke mau nanya pak itu yang tadi tuh garis biru tuh apanya itu pak garis biru tuh integral dari desmos desmos itu bisa untuk integralkan cuman kita gak tahu fungsinya apa ya kan kita tahu integralnya tapi kita bisa mengintegralkan tapi kita gak ngerti fungsinya nah yang hitam ini itu fungsi yang kita bikin sendiri dengan cara integrasi manual pakai rumus ini oh iya berarti itu birunya buat itu aja berarti bantuan gitu ya untuk bener gak sih gitu sama gak sih makasih pak oke sama-sama ada yang mau tanya lagi jadi desmos itu bisa ngintegralkan kayak begini tapi hasilnya ampuh gak ngerti fungsinya cara ngecek fungsinya dari integrasi apa ini integrasi gimana ada yang tahu ini gak ada gak bisa munculin nah ini yang fungsinya ini fungsi awalnya kita integralin jadinya ini desmos bisa ngeintegralin tapi gak ngerti fungsinya oke sampai sini ada yang mau ditanyakan cukup jelas integral tentu dan integral tak tentu kalau yang ini sudah jelas nanti minggu depan kita belajar integral tentu tak tentu juga masih bisa masih bisa dilanjutkan ini masih bisa digembangkan nanti pakai substitusi macam-macam ini yang paling dasar sekali ya 9 ini dasar banget X pangkat N X pangkat Min 1 akar X A pangkat X ini semua elemen tersekali kalau tangan X apa integral tangan X integral dari tangan X ya nanti coba kalian buat PR percaya integral dari tangan X integral dari tangan X rumit sekali buat latihan saya lah integral tangan X gimana oke gak ada pertanyaan tunggu dulu kalau mau nanya pak yang tadi yang lantul tulisannya LLN LN coba kalau LN tuh integralnya apa tuh nah ini integral dari LN X itu apa ini baru nemu yang tan X nemu yang tan X udah eh negatif LN dalam kurung eh absolute cos X plus J tangan X integralnya apa LN absolute cos X eh minus pak minus LN sorry minus LN absolute plus X ya plus C gini ya wow kayaknya iya yang merah ini yang gak veres ini kita angkat ini gak tahu kenapa tiba-tiba Desmos saya agak lemot nah kayaknya iya pas nih saya bikin C nya 0 nih persis ya ini integral dari tangan X persis yang Desmos sendiri malah bingung dia cuman ngertinya cuman segini top ya kan Desmos ngertinya cuman segitu rentangnya tuh kurang dari berapa nih ya sekitar pi per 2an mungkin ini ya coba cek pi per 2 berapa Z sama dengan pi per 2 oh sorry X ya sekitar pi per 2 sama min pi per 2 batasnya cuman itu kalau Desmos sedangkan yang pakai rumus ini ini bisa di seluruh lokasi oke sampai sini ada pertanyaan cukup jelas insyaallah pak ini pertanyaannya simpel sekarang Desmos itu membantu gak kira-kira membantu memahami gak membantu pak membantu pak jadi cukup punya gambaran gitu ya tentang integral apa untuk gambar-gambarnya membantu pak gambarnya kalau gambarnya membantu kalau memahaminya membantu gak pemahamannya membantu pak lumayan pak lumayan lah lumayan oke jadi tetap lanjut pakai Desmos atau enggak kira-kira misal kalau gak pakai Desmos alternatifnya apa pak kayaknya pakai Desmos aja gak enggak maksudnya gak pakai sama sekali gitu mending pakai pak kayaknya pak mending pakai online saya ngikutin kalian kalau tetap pakai kita akan selalu pakai Desmos karena menurut saya Desmos itu cukup membantu kita jadi ngerti titik ngerti kurva ngerti titik potong garis potong garis singgung iya kan jadi ngerti kan gambar kurva oke itu kayak apa gitu iya pak oke jadi kalau tetap membantu saya pakai ini di kalkul 1 kemarin saya pakai ini juga apa Desmos cuman kalian belum pernah kayaknya ya oke gak apa-apa yang penting latihan terus nanti bisa gampang kok ini kan kayak tulisan biasa tangan tetap tangan sama persis kalau gak ada yang tanya lagi kayaknya ini cukup dulu ya pertemuan kali ini kita lanjutkan minggu depan ya kayaknya ya iya pak iya pak iya pak ini waktunya udah mau habis kan iya pak oke iya pak maaf pak tulis saya belum sempat absen oke yang mau ya